Intro Bila ditemukan positif, maka pasar itu akan ditutup dulu. Intro Tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 315 orang dan sembuh 66 orang. Kemudian DKI Jakarta 127 orang, sembuh 74 orang. Peraturan Gubernur menyatakan bahwa dalam masa transisi ini, bila ternyata angka kasus meningkat, pasien meningkat, bisa dilakukan kebijakan prem darurat. Intro Soal-soal pemirsa, hari ini Ibu Kota DKI Jakarta berulang tahun ke-493. Namun memang terasa suasana yang berbeda, seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada prestapora atau bahkan kemeriahan akibat pandemi yang melanda. Sempat menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19 bagaimana Jakarta berupaya untuk melawan corona, menangani dampaknya, dan juga bersiap menuju ke adaptasi kehidupan yang baru. Untuk menjawab tersebut, saya Fanny Malik akan membawa dialog ini bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, selamat malam. Selamat malam, Pak Fanny. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Ulang tahunnya benar, ulang tahunnya beda tahun ini. Beda sekali ya, Pak. Beda, beda sekali. Terasanya yang mana? Ya, kan biasanya gini, ada Jakarta Fair, ada Karnaval, ada Pesta Rakyat, ada konser musik, ada kegiatan kebudayaan. Tapi itu semua kan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang. Jadi nggak bisa dilakukan ya, Pak? Bisa dilakukan. Jadi, nah dengan kondisi pandemi otomatis itu semua nggak bisa dilakukan. Tapi bukan berarti nggak ada perayaan. Perayaannya kebanyakan dilakukan secara virtual. Tadi sore misalnya kegiatan menyapa warga juga menggunakan video conference. Terus pagi juga begitu, warga video conference. Kegiatan tour kota ke museum-museum juga video conference. Ada biasanya Jakarta Great Sale. Itu tiap tahun. Sekarang ada, tapi ditambahin satu kata, online. Online ya? Jakarta Great Online Sale. Belum bisa seperti biasa menikmati ulang tahun Jakarta. Nah, seperti yang tadi juga Bapak sudah sampaikan, ada suasana yang berbeda. Saya akan mengajak Pak Anies dan juga Pak Mirsa untuk melihat tayangan mengenai upaya penanganan corona di DKI Jakarta selama masa PSBB ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Baik, nah tadi sama-sama kita sudah lihat sebenarnya bagaimana upaya penanganan COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Pak, sesuai dengan judul, tema besar pada malam hari ini di wawancara ini, Jakarta tangguh. Sebenarnya Jakarta seberapa tangguh sih Pak untuk menghadapi COVID-19 ini? Alhamdulillah, kita sudah melewati puncaknya. Mudah-mudahan masa transisi ini setahap demi setahap mengantarkan kita kepada situasi yang lebih terkendali. Dan terkendali itu artinya apa? Aman, sehat, produktif. Kira-kira begitu. Dan kami memilih tema tangguh. Karena memang Jakarta isinya orang tangguh. Di sini itu adalah berkumpulnya orang dari berbagai tempat yang memilih untuk mendapatkan... Beran do nasib gitu ya di ibu kota? Iya, lihat kesempatan, berani menghadapi tantangan, kan begitu. Dan sekarang tantangan Jakarta adalah menghadapi pandemi. Dan ketika bulan Maret yang lalu kita memulai untuk melakukan pembatasan sosial, maka ketangguhan itu diuji dengan kita semua perlu berada dalam rumah. Kan bukan sesuatu yang sederhana memilih berada dalam rumah. Kemudian harus bersabar selama beberapa minggu, lalu bulan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan Alhamdulillah kalau kita lihat data pergerakan orang misalnya, menggunakan cell phone tentu, teman-teman Fokus Kesehatan Masyarakat, menunjukkan 60% penduduk di Jakarta tidak pergi dari rumahnya. Dari mana data HP? Karena orang kalau pergi bawa HP. Jadi bukan survei. Tapi ini memang data pergerakan HP. Nah, kemudian kendaraan umum juga kita menyaksikan penurunan yang luar biasa. MRT hanya tinggal 5-10%. Lalu Transjakarta tinggal 10-12%. Artinya, pada saat itu ketangguhan itu bukan untuk melawan sesuatu, tapi untuk menahan diri. Nah, kemudian kita setelah melihat perkembangan epidemiologi, lalu melihat juga data kesehatan masyarakat, kemudian juga kesiapan fasilitas kesehatan, maka di akhir Mei, awal Juni ini, kita memulai masa transisi. Masih tetap PSBB ya? Jadi sekarang itu belum... PSBB belum berakhir loh ya? Tapi di masa transisi ini, data penambahan kasus positif, ada tren meningkat. Itu kenapa? Apa hasil evaluasinya? Jadi begini, yang kita lakukan adalah, ini rumus sederhana, kalau kita melakukan transisi, maka kita harus meningkatkan kegiatan testing. Harus dilakukan. Jadi hari ini kegiatannya, kategorinya testing? Testing di masyarakat. Jadi kita melakukan PCR test ya, ini bukan rapid test, PCR test. Apa yang dilakukan? Melakukan tracing, namanya active case finding. Kita harus secara aktif mencari orang-orang yang terpapar. Kalau kemarin, kita berada di rumah, yang punya keluhan datang, lalu diperiksa. Karena mereka berada dalam rumah. Begitu kita melakukan pelonggaran, maka rumusnya harus kita melakukan aktif penemuan kasus. Jadi, kegiatan testing kita itu naik dua kali lipat di bulan ini. Karena apa? Begitu seseorang ketemu positif, langsung ditrase 14 hari ke belakang, ketemu siapa saja, di mana saja, kapan saja. Lalu orang-orang itu didatangi, dites. Dan testnya bukan rapid ya, ini dilakukan PCR test. Dengan hasil yang lebih akurat. Itu kita kerjakan. Jadi, setiap hari, kita melakukan pengetesan dalam jumlah yang cukup banyak. Bisa lebih dari 2.000 tes per hari. Kapasitas Jakarta sendiri lebih dari 5.000 spesimen per hari untuk melakukan testing. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa menemukan orang yang terpapar, lalu mengisolasi. Dan bila butuh perawatan, dirawat. Nah, standar WHO, positivity rate itu harus di bawah 10%. Artinya, kalau melakukan testing 2.000, maka dianggap bisa ditoleransi, bila di bawah 200. Nah, Jakarta ini, dengan testing dinik tingkatkan 2 kali lipat, lalu kita melakukan active case finding dan tracing. Jadi, tracing itu artinya ketika kita melakukan testing tidak random. Tidak orang kumpul, tidak. Ini orang yang punya keterkaitan. Kita itu, angkanya di bawah 5%. Jadi, selama 10 hari ini, itu rata-rata di bawah 5%. Hari ini, tadi barusan di cek, itu 4,8%. Jadi, benar, masih ada, karena memang masih ada wabah. Seluruh dunia juga masih ada wabah. Pilihannya adalah, kita diam, tidak melakukan testing, tidak kelihatan angkanya naik, oke, kelihatannya angkanya rendah, tapi di luar sana ada masalah. Atau, kita proaktif melakukan terus, lalu menemukan orang yang positif, mereka yang positif, diisolasi, dan kemudian, yang perlu perlayanan kesehatan, kita lakukan. Jadi, itu strategi yang kita kerjakan di Jakarta. Membaca penambahan angka, yang terus dari DKI, silih berganti urutannya dengan Jawa Timur, kurang lebih seperti itu. Masih menempati posisi yang teratas. Ketika Bapak menjelaskan tadi, ini kan hasil dari testing, dan juga tracing, yang dilakukan secara masif. Amankah, untuk berkegiatan di luar, di masa transisi ini? Karena itu, kalau di masa transisi itu, begini, apakah Jakarta, sudah tidak ada wabah? Masih. Apakah dianjurkan pergi keluar? Tidak. Karena itu dari awal, kita mengatakan, tinggallah di rumah. Kecuali harus pergi. Dan ketika harus pergi, maka harus sehat. Kalau tidak sehat, jangan pergi. Dan bila memang harus pergi, maka pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Karena penularan itu terjadi, melalui interaksi yang dekat. Jadi memang belum aman. Dan itu, kalau saya ditanya, apakah aman? Tidak. Kita ini sekarang dalam masa transisi, mengapa kita bisa memutuskan transisi? Oke. Ada beberapa pertimbangannya. Jadi, dan ini semua adalah pertimbangan saintifik. Bukan rasa. Dan bukan survei. Ini adalah temuan epidemiologis. Jadi misalnya begini, tiga unsur tadi. Unsur epidemiologi, unsur kesehatan masyarakat, dan unsur kesiapan fasilitas kesehatan. tim fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, melakukan kajian soal itu. Dan mereka punya rumusannya. Lalu, bila angka kita dari tiga total itu, di bawah 70, maka jangan melakukan transisi. Nah, kita di Jakarta itu, angkanya berapa? Di bulan April, bulan Mei, itu angkanya rendah. Sesudah, maaf, April sampai awal Mei. Pertengahan Mei, kita sudah mulai dibatas 70. Dan kemudian kita 76 waktu itu. Pada fase itu, kita bisa melakukan pelonggaran. Lalu ada yang disebut dengan reproduction number. Yang biasa didiskusikan. Jakarta itu bulan Maret, itu empat. Angkanya. Dengan angka empat, lalu kita melakukan pembatasan sosial, sekolah ditutup, kantor kerja dari rumah, tempat ibadat juga. Apa yang terjadi? Turun angka itu. Ketika di akhir. Efektif. Efektif. Di pertengahan Mei, itu sudah stabil. Angkanya sekitar 1. Lalu di awal Juni, itu 0,99. Jadi, angka-angka itu menunjukkan, oh, tambah satu lagi. Namanya positivity rate kita. Nah, positivity rate kita itu adalah 10 persen. Jadi, kalau sama-sama ketemu, misalnya. Hasilnya semua angkanya bagus, gitu? Betul. Jadi, kalau Mbak Afiani, ketemu ada dua wilayah. Sama-sama ditemukan 200, misalnya. Pertanyaannya, berapa yang... Berapa positivity rate-nya? Iya, berapa yang dites. Kalau ini 200 dari 400, itu berarti 50 persen. Kalau ini 200 dari 2 ribu, berarti 10 persen. Kalau 200 dari 4 ribu, berarti 5 persen. Jadi, sama-sama lihat angka 200, cek. Berapa PCR testing yang dilakukan. Karena itulah yang menjadi standar sekarang. Nah, Jakarta, ketika kami mau melakukan transisi, apa Mbak yang menjadi pertimbangan kita? Satu, kapasitas testing kita sudah meningkat. Dari bulan Maret dulu, kita hanya mampu sekitar 120 spesimen per hari. Sekarang lebih dari 5 ribu spesimen. Kemampuan kita. Lalu rumah sakit. Saat ini kita ada 67 rumah sakit, khusus COVID. Lebih dari 3.500 tempat tidur untuk COVID. Lebih dari 500 ICU untuk COVID. dan ventilator lebih dari 500. Jadi, ketika memutuskan transisi itu, mempertimbangkan kesiapan medis, kesiapan testing. Begitu itu siap, baru kita bisa melakukan. Itu pun dikerjakan bertahap. Jadi, mengambil keputusan untuk mengambil langkah kita masuk ke PSBB Transisi, ini kan kalkulasinya banyak sekali ya, seperti Pak Anies jelaskan gitu. Pak Anies, kita harus jeda. Nanti kita akan tanya atau galil lebih jauh. Ada salah satu survei dari Seifu Mujani Research Center yang menempatkan Teperof DKI Jakarta di posisi ketiga nih Pak. Di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi tentu tantangan setiap daerah kan berbeda. Mungkin Pak Anies bisa berbagi nanti sebenarnya apa sih challenge terbesar untuk menangani COVID di DKI Jakarta. Sesaat lagi tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.